Intro Nah di gunung gutu ini kamu bisa masih mendengar untuk suara jangkrik dan burung Nah disini masih lestari jadi belum banyak dirusak oleh masyarakat setempat Jadi mereka fokus untuk pengelolaan dari deleng kutu ini sendiri Sehingga kedepannya bisa memajukan masyarakat setempat Asli manual dengan masyarakat Kediting tentang nasir dasnya bang? Ya bang? Ya Oh iya 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 Ini kita sudah sampai di puncak deleng kutu Jadi kita mau lihat ada peninggalan bersejarah Yaitu Tugu Jadi kita mau lihat kondisi Tugu nya seperti apa Jadi untuk kamu warga berastagi ataupun luar kota yang mau datang ke deleng kutu ini Oke sangat rekomendasi kali Karena untuk suasananya sangat sejuk dan belum banyak dijabah oleh masyarakat lokal juga Jadi ini dikhususkan untuk warga guru singa yang mengelola semuanya Oke langsung kita cek untuk kondisi Tugu nya Jadi kita harapkan untuk yang menjaga atau yang mengelola ini Tetap merawat ataupun melestarikan deleng kutu ini Baik dari sampah ataupun coretan Dan bisa melestarikan atau penghijauan kembali Oke Kita mau cek dulu Ini lagi dikelola mereka Beberapa Spot Untuk memandang Untuk pemandangannya bagus nih Kreatif orangnya Oh itu Tugu nya Tugu nya Tugu nya Tugu nya Ini di depan kita sudah Kelihatan untuk Tugu bersejarah Peninggalan jaman Belanda Tugu Oh ini dia Tugu 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 untuk tulisannya nggak kelihatan lagi ya jadi pengelola disini menyatakan disini kan ada 4 vilar jadi mungkin vilar yang pertama yang kedua ketiga dan keempat mungkin ini yang dimaksud mereka jadi untuk pengunjung tetap melestarikan jangan coret-coret karena itu merusak pemandangan ini keren oke semoga ini tetap melestari tetap terjaga kebersihannya selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita mau turun ke basecamp ke tempat parkiran dan kita mau langsung menuju pulang jadi untuk camping bagus disini karena alamnya masih bagus dan ini beberapa lagi sedang dikelola mereka membuat pondok-pondok ataupun spot untuk menikmati keindahan kota Kabanjahe itu sebelah sana atau tidak selamat menikmati selamat menikmati wow nah disini boleh untuk menikmati gunung si pisau-pisau dari sini boleh oke keren mantap dan let's go musik oke demikianlah kunjungan kita ke delengkutu desa guru singa ini semoga ini bermanfaat dan bisa menginformasikan juga untuk kita di luar sana yang ingin berkunjung ke sini boleh silahkan untuk yang camping masih dibatasi karena mereka masih fokus dalam pengelolaan delengkutu ini jadi untuk yang berkunjung boleh silahkan dan untuk pengunjung juga tetap memperhatikan protokol kesehatan tetap memakai masker dan yang paling penting tetap jaga kebersihan tetap jaga kelestarian delengkutu ini sehingga kedepannya bisa digunakan ataupun lebih bagus lagi kondisinya karena ketika kita ingin menjaganya maka kelestarian itu pun tetap terjaga selamanya jadi bisa untuk ke anak cucu kita ke depannya seperti itu jadi untuk kamu yang mau datang ke sini boleh langsung silahkan dan dari berestagi mungkin sekitar 40 menit mungkin sampai sini dan jalannya boleh langsung dari rumah sakit Amanda boleh langsung masuk ke dalam sebelah kanan terus saja dan sampai ke desa guru singanya boleh langsung tanyakan ke pemuda setempat ataupun warga setempat untuk mengenai jalan menuju ke delengkutu ini ini sangat recommended sekali karena kondisinya masih bersih dan udara juga masih sejuk untuk melihat keindahan tanah karo boleh langsung datang ke sini karena sekeliling kita boleh langsung lihat perbatasan tanah karo ini boleh langsung kamu datang ke sini dan yang penting jangan lupa subscribe channel ini like comment dan share dan hidupkan loncengnya untuk update video-video kita setiap harinya oke pesan untuk pemuda setempat tetap semangat tetap melestarikan menghijaukan delengkutu ini sehingga kedepannya bisa maju delengkutu ini dan bisa meningkatkan pendapatan warga yang ada di desa guru singa ini oke terima kasih selamat menikmati